Berdasarkan catatan kami, terdapat 3 mega proyek di Provinsi NTT yang syarat dengan korupsi dan indikasi suap-menyuap. 3 mega proyek tersebut adalah proyek pembangunan NTT Fair, proyek pembangunan Monumen Pancasila, dan proyek pembangunan ruang IGD di RSUD Yohanes. 3 mega proyek tersebut saat ini sedang dalam pengusutan oleh pihak Kejaksaan Tinggi NTT. Dari hasil temuan oleh tim auditor BPK perwakilan NTT dan juga tim politeknik negeri Kupang, proyek-proyek tersebut dinyatakan sebagai proyek mangkrak dan terdapat modus pencairan dana sebesar 100% yang tidak bersesuaian dengan progres atau perkembangan fisik proyek yang baru 50%, 70%, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita mendorong agar pihak Kejaksaan Tinggi NTT agar fokus mengusut dugaan aliran dana, dugaan aliran suap yang menyebabkan proses pengawasan terhadap proyek-proyek tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan juga yang menyebabkan mengapa dana bisa dicairkan sebanyak 100% padahal fisik proyek tidak semestinya untuk dana dicairkan sebesar itu. Dan kita mendukung Pemprov NTT, dibawah kemimpinan Victor Bungtilulai Skodak dan Yosef Naisoi, agar melaporkan kasus-kasus besar di NTT ke KPK, manakala pihak Kejaksaan Tinggi NTT terkesan mandul atau lamban dalam menangani perkara-perkara dimaksud. Terima kasih telah menonton!